Apakah seseorang yang pernah berzina akan tetap dihisap meski sudah taubat asa deza kala khayyat? Barak Allah fikum, jamaah rahimakumullah, bicara taubat. Kita tahu pezina yang dirajam di dunia ini dan dia bertobat kepada Allah SWT, maka selesai dia tidak akan hukum di akhirat lagi nantinya, karena sudah ditegakkan hukum di dunia dan dia juga sudah bertobat kepada Allah SWT. Tinggal yang perlu ditanyakan, dia ini tidak ditegakkan hukum, hat buat dia usah. Dia tinggal bertobat dengan taubatan nasuhah. Kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah SWT, Allah berjanji, Ya ayuhallazina amanutubu ilallahi taubatan nasuhah, asa rabbukum ayyukafir ankum sayyatikum, wa idukhilukum jannah. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dihapuskan. Jadi zinanya itu seakan-akan gak ada. Ketika sudah dihapuskan atau ditutupin dosa zina itu seperti di tip X, kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah SWT, tapi kalau kemudian dia bertobat jadi orang baik, lalu di akhir hayatnya jadi buruk lagi, bahaya dia. Maka ketika orang ini benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuhah, maka selesai dosa dia. Kan sudah diampuni sama Allah SWT. Tapi tahu dari mana kita, Aku sudah taubat, taubatan nasuhah. Ya engkau yang tahu sama Allah SWT. Maka kita harus terus takut sama Allah. Nabi Ibrahim ajak doanya, mengatakan, Berikan taubatmu kepada kami, Ya Allah. Nabi Ibrahim AS. Nabi kita Muhammad AS sama sekali duduk, beliau mengatakan, Rabbil firli watub alaya innaka anta tawabur rahim. Wahai Rabbku, ampuni aku. Berikan taubatmu kepada Allah SWT. Engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Itu Nabi. Maka ketika kita sudah bertobat, berusaha untuk menjaga taubatnya ini, untuk terus beramal soleh, sampai ajal menjemput kita. Karena yang akan menjadi patokan nanti itu, bukan prosesnya, tapi tak kala kematian datang menjemput kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima, wa na'udhu bika mensu'il khatima. Barakallahu fiqh. Nah.